Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Usman Effendi underscore 4.0 yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan giliran saling memainkan gitar dan saya akan tahu angka kasus ini I'm fashion diri kenapa 4.0 yaudah nantilah saya ceritakan ya kalau subscribe-nya sudah di atas 100.000 oke teman-teman hari ini saya akan membicarakan apa saya akan menginformasikan ke teman-teman bagi teman-teman yang sekarang mungkin ingin menjadi seorang operator folklip atau yang sekarang teman-teman Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan di sebuah pabrik sebagai operator folklip dan sebenarnya apa sih syarat-syarat seorang operator folklip supaya sesuai dengan peraturan yang diatur oleh pemerintah dan juga Anda dalam mengoperasikan folklipnya sesuai dengan safety yang berlaku sesuai dengan undang-undang K3 Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia kita tahu semua teman-teman bahwa tahun lalu di awal tahun 2020 pandemi menyerang Indonesia ya sebenarnya termasuk di seluruh dunia tapi sekitar awal bulan April baru masuk ke Indonesia dan sejak itu merubah tetanan dunia merubah perekonomian termasuk juga di Indonesia nah di tahun 2020 pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenaker baru khusus untuk bidang pesawat angkat dan angkut di tahun lalu Permenaker yang sebelumnya mengatur tentang personal pesawat angkat angkut itu di nomor 9 tahun 2010 sedangkan mengatur tentang pengoperasian tentang penggunaan pesawat angkat angkut di Permenaker nomor 5 tahun 1985 kini dua Permenaker itu telah disatukan di tahun 2020 akhirnya mengeluarkan peraturan baru di tahun lalu yaitu Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan pesawat angkat angkut dan personal pesawat angkat angkut apa saja isinya isinya salah satunya adalah syarat-syarat seseorang atau personal yang ingin diakui sebagai operator voklip dalam pasal 152 operator voklip itu dibagi menjadi dua kelas kelas 1 dan kelas 2 nah dimana kelas 1 itu berwenang yang boleh mengoperasikan voklip di atas 15 ton karena voklip itu paling tinggi ada yang 25 ton bahkan 30 ton juga ada tapi jarang sebenarnya ya paling tinggi itu voklip biasanya yang digunakan di 25 ton kalau di atas itu biasanya perusahaan atau industri menggunakan kren itu kelas 1 kemudian yang kelas 2 kalau kelas 2 berwenang mengoperasikan voklip di bawah 15 ton termasuk voklip rack stacker atau ini stacker telehandle dan lain-lain nah apa saja syarat kelas-kelas untuk kelas 1 dan kelas 2 nah kita mulai dari kelas 2 dulu kelas 2 teman-teman syarat yang pertama adalah minimal pendidikan harus SMP jadi teman-teman yang pendidikannya SMP tapi bisa mengoperasikan voklip itu masih bisa bikin atau buat list setifik voklip dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang kedua berpengalaman minima 1 tahun minima jadi helper atau istilahnya jadi pembantu di kelas 1 atau kerja yang berurusan dengan voklip minima 1 tahun sehat jasmani dan rohani ini ditunjukkan dengan adanya surat dokter kemudian yang ketiga paling rendah umur Anda minima 19 tahun jadi lulus SMA sebenarnya atau sudah layak bekerja selanjutnya memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya dan yang terakhir memiliki lisensi K3 jadi otomatis teman-teman yang boleh mengoperasikan voklip adalah yang harus punya lisensi salah satunya adalah lisensi kelas 2 kemudian untuk syarat kelas 1 yang pertama itu pendidikannya harus SMA minimal kemudian pengalamannya minimal 2 tahun melampirkan juga surat dokter atau surat kesehatan paling rendah usianya 20 tahun paling rendah 20 tahun kemudian memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya atau telah kursus atau mengikuti pelatihan dan lain-lain dan memiliki lisensi K3 nah kemudian syarat-syarat apa saja atau berkas apa saja yang harus dilampirkan ketika teman-teman mau mengikuti training lisensi operator voklip ada beberapa berkas yang harus dilampirkan yang pertama adalah tentunya ijasa ijasa Anda menunjukkan lulusan minimal SMP kalau kelas 2 dan kalau kelas 1 minimal SMA kemudian surat sehat tadi yang dari dokter kemudian KTP tentu ya harus ada KK tidak perlu KTP saja kemudian fotokopi sertifikat kompetensi atau fotokopi sertifikat pelatihan kemudian pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 4x6 warnanya bebas atau mungkin karena di undang-undang ini tidak disebutkan warna background warna apa yang penting ukuran 2x3 dan 4x6 itulah syarat-syarat untuk menjadi seorang operator voklip kalau Anda mau bekerja sebagai operator voklip di sebuah perusahaan yang juga Anda ingin memiliki lisensi supaya skill Anda diakui supaya Anda aman dalam mengoperasikan jadi segeralah buat lisensi voklip yang resmi dan syah diakui oleh negara teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan komen insya Allah nanti akan saya jawab dan terima kasih semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya saya Usman Fendi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses mulia selamat menikmati yang mengupload beberapa videonya di Youtube dan gilas hanya sebagai hobi dan saya akan tahu kasus ini dan fashion diri selamat menikmati sub indo by broth3rmax